Memang telah terjadi pelanggaran prosedur perban, ya betul di Polda Gorontalo, AKPB, Benimutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang pertama, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, RIY yang sedang menjalani penahanan karena perkara penyelahgunaan AKPB, menceritakan kepada korban bahwa dirinya mempunyai masalah rumah tangga dengan istrinya. Dan meminta tolong kepada korban untuk diantar ke rumah. Selanjutnya, pada pukul 03.00, RIY dijemput oleh korban dari ruang tahanan. Pada saat itu, korban menjemput menggunakan baju koko, abu-abu, bersarung, dan songkok. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasannya korban ini adalah pengurus masjid. Beliau juga rutin melaksanakan puasa Senin-Kemis. Kemungkinan pada saat kejadian itu, yang bersangkutan korban ini selesai melaksanakan sahur, kemudian persiapan untuk surat subuh. Sehingga dalam kejadian tersebut, posisi yang bersangkutan masih menggunakan baju koko, kemudian songkok. Kemudian, pada saat korban mengatakan kepada petugas jaga, akan membawa pelaku selama 15 menit. Selanjutnya, korban dan pelaku mendatangi tempat tinggal pelaku di Jalan Mangga RT2 RW5 Kelurahan Wangupotu, Kecamatan Cunggi, Kota Kuruntalo. Selanjutnya, sekitar pukul 4.00, RPY ini merupakan adik kandung korban yang berada di dalam kamar mendengar adanya suara adung mulut di ruang tamu yang ternyata berasal dari suara antara korban dan pelaku. Pada saat adung mulut, AKPB, Beni, korban ini menampar dan menempel atau menempeling pelaku dan pada saat itu pelaku meminta ampun dengan kalimat Pak Beni, ampun, ampun kemandahan. Setelah meminta ampun, pelaku membanting handphone milik AKPB atau milik korban. Melihat situasi semakin ribut, RPY, adik kandung si pelaku pergi ke dapur untuk mengambil minum. Dan sekembali dari dapur, RPY melihat secara langsung bahwa pelaku menondongkan senjata api rakitan dan menembak korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan terjatuh. Setelah pelaku melakukan penembakan senjata api rakitan tersebut, langsung senjata ini diberikan kepada RPY. Keterangan tersebut sinkron dengan keterangan daripada N yang merupakan istri pelaku yang pada saat terjadi adung mulut antara korban dengan pelaku, N masuk ke dalam kamar. N mendengar adanya ribut, suara ribut antara korban dan pelaku. Yang selanjutnya pelaku masuk ke dalam kamar untuk mengambil senjata api rakitan yang sudah sembunyikan. Dan selanjutnya N mendengar adanya suara letusan dari ruang tengah. Setelah N keluar kamar untuk mengetahui apa yang terjadi dan melihat korban sudah jatuh di lantai bersimbah darah. Mengetahui hal tersebut, N menyuruh pelaku untuk pergi dari tempat kejadian. Dan perlu diketahui bahwasannya usai melakukan penembakan R.I.Y. Ini pelaku R.I.Y. ini berupaya untuk kabur. Yang bersambutan menuju ke bandara. Namun karena situasi pada saat itu masih pagi, belum ada penerbangan. Kemudian pelaku R.I.Y. ini memutuskan untuk sembunyi di rumah orang tuanya. Dan disitulah ditangkap oleh tim gabungan Polda-Guruntalo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!